Banyak aja di daerah disini ada gas ya Gas, gitu Dan dia sudah selamat gitu Di Wali Kota, dia yang keluar itu Ada 4 timur di Wali Kota, dia yang keluar Kenapa besar keluar gas disini? Besar pak Oke guys, sebelum kita lanjut Jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi konten-konten terbaru dari saya Oke, thank you Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat saya buat teman-teman semua hari ini Kembali lagi di channel saya Juan Daku Tera Pagi-pagi hari ini kita akan melakukan sebuah misi Jadi memang dari beberapa hari kemarin Memang saya terpikir juga memang Ingin Melakukan suatu kegiatan yang memang ada Berbawah sosial Nah, kebetulan yang beberapa hari belakangan ini Di Kota Puan Baru ini memang dihebohkan dengan adanya Semunculnya semburan rumpur gas Di kawasan industri tenayan Nah, pagi ini kita sudah berangkat dari channel Suderman Daerah Panam menuju daerah Harapan Raya Menuju kawasan industri tenayan Dekat komplek perkantoran Pemkop Kota Pekan Baru yang Baru Nah Memang beberapa waktu yang lalu ya Kita memang Melihat ini Sungguh seperti hal yang menakutkan juga Apakah mirip-mirip Nah, pindu nanti jadinya Nah, ini kita Kita juga khawatir Nah, ini kita sudah masuk di jalan Jalan Bada Jadi, memang akses menuju ke Ke lokasi itu cukup jauh ternyata Nah, saya sempat mencari juga informasi di Google Maps Tidak ditemukan Nah, ini tunggu aneh Jadi, saya nanti akan banyak bertanya juga Nah, memang Memang kita dari Indonesia Mapping Community Ya Ada tanggung jawab moral dan sosial kita Terhadap masyarakat Ya Apa yang bisa kita bantu Ya, kita bantu dengan adanya Teknologi drone ini Ya, semoga bisa bermanfaat Nah, hari ini memang Kita memang Ingin membantu dari Bapak-bapak dari RT Keluangan penayaan raya Untuk Melakukan pemetaan Lokasi yang terkena dampak Dari Seluruhan lumpur dan gas Dan ini Cukup Memprihatikan juga Nanti kita juga Dokumentasikan Dan harapan kita nanti Ya Di Akhir kejadian Ya, kita akan Serahkan petanya Kepada mereka Ya, kepada Bapak-bapak Nah, ini semoga bermanfaat Karena Biar bagaimanapun Nanti Pasti ya Namanya peta Untuk menunjukkan lokasi Dan apalagi Untuk menunjukkan Dampak-dampak di sekitarnya Juga perlu di Sangat penting sekali Nah, ini kita sudah masuk Di jalan Kawasan industri Tenayan Menuju ke Koridor Jalan yang Melintasi Kawasan Perkantoran Penko Kota-Koncan Baru Yang Baru saja Di Bangun beberapa tahun Yang lalu Nah Ini Kita menuju ke lokasi Nah Nah Ambilan cuaca Paginya Agak Serah juga Karena berhubung ini Hari Minggu Jadi memang banyak Warga yang menyempatkan diri Untuk berolahraga Bersepeda Yang berikut COVID-19 ya Menggauhan COVID-19 cepat berlalu Nah Ini nampak ibu-ibu Halo ibu-ibu Ah Lewat ya Oke-oke Nah Ini Gapura Pintu Kebang Masuk ke kawasan Perkantoran Apa lokasi Semburan itu Oh Selah kanan Oh Kenapa itu Bangun Oh Dipagas Dipagas orang Tidak tahu Ada pipa Nah Setelah kita bertanya Dengan Seorang warga Ibu-ibu tadi Memang Nampaknya Mulai ketahuan Beberapa Informasi Sudah kita peroleh Dan Beliau menunjukkan Lokasinya Ada di atas lagi Dan beberapa kilo lagi Nah Terima kasih Buat ibu-ibu tadi ya Oke Nah next Kita Lanjut Nah ini Nampaknya sudah Mulai dekat Kita ya Nah Ini sudah Nampak muncul Kelihatan Mobil-mobil Juga Parkir Nah Nampaknya Ini Ini mungkin Kita akan Coba Lihat Oh iya Ternyata Benar-benar Ada garis Polis Line Nah Ini kita Lihat Oke-oke Nah Ini kita Lihat Nah Ini ada Bapak-bapak Bapak-bapak Bang ya Awak juanda Bang Ini dari Indonesia Meeting Community Jadi Ini kita Mau Bantu Kita Sudah Berada Di Kawasan Lokasinya Oke Ini Kawasan Bortik School Lokasinya Dilarang Masuk Tunagas Berbahaya Jadi Ini Aduh Tidak Bahaya Tapi Kita Bantu Kita Dari Indonesian Meeting Community Kita Coba 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 Polis Line Mulai Aduh Si Pas Polis Line Lihat Lihat Lokasi Semburannya Lokasi Semburannya Nah Kita Sampai Di lokasi Ini Kebetulan Ada Bapak Dari Tim Binas Rekuangan Hidup Kota Pekanbaru Kebetulan Dia Melakukan Tunjungan Juga Kita Coba Bertanya Dan Diskusi Itu Saya Mau rapat Makanya Kami Bantu Juga Kan Lihat Kita Bons Kebetulan Karena Tempatnya Kita Temu Waktunya Bagus Ini Bagus Bagus Dan Dia Sudah Pengalaman Ngebor Di Wali Kota Dia Ngebor Ada Empat Hidup Tari Dia Ngebor Besar Pak Suara Pak Ngebor 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 Pak Kayak Pindu Oh Itulah Kami Takut Juga Pak Kemarin Kan Tanah Bang Ada Pula Disitu Kan Kayak Kering Rih Juga Tadi Orang Tadi Sudah Bilang Tadi 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 Habis Nanti Tadi 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 Apa Tangkepan Dari Pak Irti Pak Melihat Kondisi Keadaan Ini Bencana Emotif Baju Kan Iya Tak Menyangka Di Di Ada Gas Itu Tapi Kecerigaan Kami Selama Ini Kan Danau Kan Ada Danau Tampak Di Di Dan Tanah Tinggi Atau Mengarah Ijah Di Bawah Itu Tidak Kami Tanya Tanya Kemarin Tidak 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 Mengwakamkan Ini Kan Tidak 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 Banyak Masuk Berita Bagus Bangunannya Banyak Dus Jadi Bangunannya Semburan Awal Awal Pertama Oh Pertama Kali Semin ngebor nyari apa Pak? ngebor itu ngebornya di Senin Senin, Selasa, Ramuh, Kamis Kamisnya? Kamis siang itulah puncaknya kayak Senin masih ngebor, Selasa masih ngebor kan kamu masih ngebor kan Kamis jam 11.00 masih mau ngebor jam 2 itu lah kejadian itu jadi itu kejutlah orang yang ngebor itu langsung kalau ngebor ya pasti kaget kaget ini agak bisa di dekat alat-alat turhapus anjur alat-alat turhapus alat-alat turhapus kayak mirip-mirip apa Pak ya? semen kan? iya tau tangka ini semen kan Pak? iya Pak ya apanya kan? kayak gini-gini penat? kena semburannya ya? iya Pak ya apanya kan? kayak gini-gini kena penat? kena semburannya ya? ini logasi jenam Pak bangunan undik sekolah kita mulai merubuh ya akibat ancaman dari semburan gas nah ini kalian bisa dengar ini ada suara-suaranya ya dari nah ini acal-acal dari rumah sekolah ya pesantrenya apanya rusak rusaknya rusak berat banyak bagian atap seperti itu dan terjadi itu nah setelah kita mendengar kronologis dari pihak pengurus sekolah dan Pak RT ini juga nah kita nanti tinggal menunggu kedatangan dari Pak Pak Bingkat Kamtip Mas dan bapak-bapak yang lainnya nanti Pak Lurah katanya mau datang nah ini semua di polis lain eee memang untuk menghindari ya masyarakat yang masuk beramai-ramai dan ini cukup berbahaya dan ini kita lihat ini memang aduh cukup eee membahayakan memang meskipun tadi sudah disampaikan ya menurut bapak-bapak tersebut ya tidak akan seperti lapindu insyaallah ya mari kita doakan nah kita nanti akan menyampaikan ya kepada bapak-bapak tersebut ya maksud tujuan kita nanti ingin membantu pemerintahan dan pengfaatan drone lainnya untuk mendatang memberikan informasi kepada bapak-bapak kemudian kemudian jika kemudian itu yang menurut kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam dia punya wilayah nih kalau di sini di level RT nih Pak RT nih tapi secara kecamatan Pak Bintang ini tapi saya tidak sanggup RT saya tidak sanggup Bapak Bisa dan Bapak Bintang Cikman RU-nya pun udah apa ya? Udah angkat tangan? Iya. Ini mau sempuran kayak gitu Siapa yang tuh angkat tangan? Iya. Yang kita sayangkan itu aja, Pak. Koordinasi, Pak. Koordinasinya kurang. Semalam tuh telepon, Ustaz. Enggak, disini malam tuh. Enggak pernah juga, Pak. Iya, Pak. Sepertinya udah kegelangan. Masih aja lagi nekat. Yang satu, katanya alasannya gini. Wajib murid itu, kenapa anak saya Manti air dari danau kan? Jadi minta dibuatkan lah wajib murid itu Umur war. Anaknya. Anak mereka yang disini. Itu masalahnya tuh. Jadi setelah diganti, Hasilnya, kemarin udah Ditinggalkan juga sama PS Kita pakai apa di dalam tuh. Memang Titik-titiknya memang ges ges ges. Seperti urat dalam rumah. Betul. Kenal lah urat-uratnya ini. Ya. Ya, tergebur sama dia. Tapi sebagian orang, semalam bilang kan gini. Ada LPM juga bilang, Ini yang kena arpanya. Ujung-ujung sarapnya. Itu bukan ujung sarapnya. Kalau kita tengok. Itu kena urat-urat. Tidak ada. Istilah kita Ngapa? Numbang tanaman pas pokok. Akar yang bawah tuh Akar tunggalnya yang kena. Akar tunggalnya yang kena. Kenapa? Besok apabila ada penggalian semuat. Kita harus wajib melaporkan sama RT. RT laporkan ke Lurah. Harus izin ke kecamatan lagi. Berapa terdalamannya? Ini gas semua. Tapi ini, Agra udah batal ini. Karena udah rusak kan pak. Rongga aja kan di dalam. Nanti anak-anak main. Dia udah dianggap aneh. Kayak Rarawan. Ini batal. Ini pindah pihak gah. Kenapa? Nanti. Anak-anak main-main rongga gitu. Ya kan pak? Udah semburan udah lama keluarnya itu ya. Jadi kosong bumi itu. Masuk. Walaupun kita udah masuk kawasan Serarang. Cuman kita kapok nih. Pak Lurah. Pak Lurah telah ya pak ya? Oh iya. Tuah Negeri. Tuah Negeri pak ya? Ini pak ini kita bantu dari Indonesia Mapping Community. Saya kan. Komunitas pemetaan drone Indonesia. Jadi kan salah satu program kami kan memang ada. Membantu kepentingan masyarakat sosial lah ya. Ibaratnya apalagi terkena begini kan. Kami bantu buatkan petanya nanti. Kami serahkan ke bapak nanti. Untuk pemaparan. Jadi nanti diperkirakan area yang terkena nih. Radius berapa nanti. Nanti bisa dilihat juga dari peta tuh. Apa aja yang rusak nanti kan. Iya iya. Nanti katanya merapat. Makanya saya tadi bilang. Ya nanti rapat. Ya makanya saya bilang tadi sama pak apa. Pak kebabin pak. Saya izin drone kan pak. Ini saya kasih petanya nanti kalau bapak maparkan kan nanti. Di depan pak wali atau apa nanti kan ini. Ya biar. Kalau kami memang. Kalau yang sosial ini. Kemarin di NTT. Termasuk di Koba Bencana semua kami bantu pak. Kami se-Indonesia ada. Se-Indonesia ada. Nah. Setelah kita jumpa pak Laura tadi. Alhamdulillah beliau menyambut baik. Ya maksud dan tujuan kita. Ya. Ya langsung aja kita memang. Segera. Melakukan prepare untuk. Menerbangkan drone kita. Nah. Kita akan mencoba. Mulai dari mengambil. Dokumentasi kondisi existingnya. Kita akan coba lihat dulu. Seperti apa. Lokasi. Ini. Apakah. Cukupannya cukup luas. Kita lihat dulu nanti. Untuk perluan dokumentasi. Nah. Ini kita didampingi pak RT. Dan. Pak. Mbak Binsa. Nah. Ini. Kita lagi persiapan. Nanti. Setelah kita. Pendokumentasian. Baru nanti kita. Melakukan proses. Mapping. Ya. Nah. Nah. Yang kita gunakan hari ini. Memang ya. Aplikasi yang biasa digunakan. Ya. Di teman-teman komunitas. Di rumah beragam-agam sih. Cuman. Ya. Kalau saya pribadi. Kita lebih suka menggunakan aplikasi dari. Mific 4D. Capture. Nah. Ini kita coba lagi nge-set. Netting dulu. Sekalian. Kita lihat. Nah. Ini kita. Juga cukup prihatin. Mudah-mudahan. Dari kegiatan ini bermanfaat. Dan. Ya. Semoga bisa membantu. Bapak-bapak sendiri. Nanti. Dari. Kembali pihak yayasan. Ya. Melihat. Lahannya. Terkena dampak. Dan. Pak RT. Juga bisa. Memperkirakan. Dan. Bisa. Menyampaikan. Ya. Kepada pihak yang terkait. Ya. Pak Lurah juga. Ya. Semoga peta yang. Kita hasilkan nanti. Baik video. Maupun peta juga. Nanti kita serahkan. Ya. Semoga bermanfaat. Nah. Nah. Ini nampaknya udah mulai. Siap. Nah. Ini kita. Coba mulai. Take up. Oke. Bismillah ya. Nah. Kita mulai take up. Kita. Didampingi oleh. Pak Babinsa. Pak RT. Dan Pak Lurah. Nah. Ini. Memang gak semua orang. Yang bisa disini ngedron. Dan. Alhamdulillah. Kita. Niat kita. Alhamdulillah. Baik. Kepada. Bapak. Bapak. Tersebut. Atas nama. Indonesia. Mepik Komite. Kita coba. Cajaki. Kerjasama. Dan. Kita berharap. Ini akan. Baik. Kedepannya. Nah. Ini kondisi. Dari. Kondisi. Semburan. Lumpur. Dan gas. Yang. Terjadi. Dan. Sebenarnya. Ini adalah. Lokasi. Dari. Sekolah. Dari. Al-Ihsan. Boarding School. Jadi. Memang. Ini. Mereka ingin membangun. Ya. Sumber air. Artesis. Dan. Ini mungkin. Ya. Udah. Takdir juga. Mungkin ya. Ya. Ketika dilakukan pengaburan. Ya. Mungkin. Pas ketemunya. Dengan. Ya. Sumber gas. Dan. Ini. Yang terjadi. Kalau kita lihat. Dari kondisi. Dari atas. Tampak atas. Memang. Kawasan. Di sekitarnya. Ini. Umumnya. Ya. Perkeburan. Sawit. Dan. Semak. Semak. Dan. Ada. Danau. Nah. Ini. Kita lihat. Bangunan. Bangunan. Dari. Yang ada. Di sekitar. Sumber. Tumput. Dan. Gas. Ini. Mengakibatkan. Kerusakan. Beberapa. Bangunan. Yang ada. Bangunan. Sekolah. Yang utama. Nah. Ini. Yang bangunan berbentuk. Ini. Duga. Habis. Gak ada. Ibaratnya. Gak ada. Sedikit pun. Bisa. Dimanfaatkan. Lagi. Tengok. Kita lihat. Semburan. Dari lumpur. Yang awal-awalnya. Disebutkan bapak tadi. Ya. Menyerupai. Semen juga. Ya. Seperti putih. Gitu ya. Tengok. Nah. Kita lihat. Nah. Ini. sampai sengnya pun sudah memang kayu bajaringannya juga nah kita lihat ini diameter ini juga kita berkira sampai 5 meter juga ini diameter dari lubang dari semburan lumpur dan gas ini, nah kita lihat ini sudah mengalir kemana-mana dan kita lihat di efek dari panasnya dari semburan lumpur dan gas ini mengibatkan ya, tengok kita lihat tadi kan ya bangunan-bangunan dan kawasan di sekitar berubah menjadi kena abu putih dan tanaman sawit yang ada di sekitarnya yang mengalami mengalami kerusakan ya, nampaknya mati juga nampaknya ya, perlahan-lahan dan ini cukup bahaya mengandungan gasnya cukup tinggi juga disini dan ini semoga cepat tertangani ini, nah ini luar biasa suaranya juga cukup bergemuruh ya seperti kita lihat tadi nah dan ini kalau kita lihat dari atas lagi memang aduk memang ini semoga cepat tertangani ya nah ini dan ini juga menjadi perhatian kita ya jadi mungkin dari bapak-bapak stakeholder terkait mungkin ke depannya perlu ditingkatkan lagi regulasi dan praktiknya di lapangan terkait perizinannya pembuatan sumber artesis nah ini sumber-sumber bor ini nah tutung sumber artesis ini kan memiliki jangkauan pengeboran yang cukup dalam ke dalam perubungan ini capai ratus sembakan disini sampai 120 meter lebih dan ini yang kita khawatirkan nah kalau itu tidak diatur mungkin ini akan akan berbahaya menimbulkan kerusakan lingkungan kerubian material dan sebagainya dan ini yang coba kita sampaikan kepada bapak-bapak stakeholder terkait ya pemerintah swasta dan lain dan yang terpenting bagaimana kita hari ini ya mencoba bahu-membahu apa yang bisa kita bantu mari kita bantu ya nah ini kita lihat tampaknya sebenarnya itu tanki air itu yang disitu nampak itu ada dua ya yang satu sudah masuk ke dalam lubang dari semburan nah ini dari bapak-bapak tim dari dinas lingkungan hidup tol tanah provinsi dan ini kita lihat lalu beran dari lupur juga menjalan kemana-mana ya tutup bayan ini posisinya ya kita lihat nah ini kita sudah mau siap ya kita sudah mau siap kita melanding melanding lagi kita lihat ini memang menjalan kemana-mana ya lupurnya udah turun ini kita khawatirkan nih nah kita gampingi oleh Pak Alura Pak RT dan mungkin dari Pak Dek Haga Pak Babin dan terima kasih ini ini kita ucapkan kita diberikan kesempatan untuk membantu dari atas nama Indonesian mapping community sekali lagi kami ucapkan terima kasih oke sekian terima kasih salam bye bye oke 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 selamat oke selamat bencana dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua oke thank you bye bye selamat menikmati